Webinar ini didukung oleh yang memiliki efek sinergis untuk mengatasi nyeri yang disertai dengan inflamasi. Diurotinaclus diindikasikan untuk meringankan nyeri berat sampai ringan yang disertai nyeritis dan uralgia seperti remotoid artritis, nyeri tinggang, nyeri ketimbang trauma. Baik, Bapak-Ibu, para peserta webinar di hadapan kita kembali di layar sudah terlihat materi ada Prof. Zulis, Dr. Anastasia, serta Dr. Vita. Kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab yang mana ini tentu adalah bagian yang penting dalam kita untuk meningkatkan pengertian dari bahan yang sudah disampaikan hari ini. Untuk yang pertama, kita ada pertanyaan yang disampaikan oleh apotekar Kartika Febihanti yang bertanya bahwasannya beliau punya pengalaman dalam waktu tiga bulan belum pernah belum merasakan ada LBP tidak tahu bahwasannya dia mendapatkan low back pain apakah ini pemeriksaan yang dilakukan pertama kali setelah baru disadari ini apa yang harus dilakukan? Dokter. Silakan untuk Dr. Anastasia. Ya, terima kasih Pak Hilwan. Saya jawab pertanyaannya dahulu. Jadi, memang kalau baru menyadari bahwa ternyata mengalami low back pain selama tiga bulan tetapi mungkin baru menyadari mungkin artinya kalau lihat dari intensitasnya sepertinya ringan dan hilang timbul karena kalau memang terus menerus rasa-rasanya pasti sudah mengganggu atau kalau sudah pergi ke dokter. Jadi, kalau lihat dari gejalanya mungkin bisa lupa bahwa sudah mengalami selama tiga bulan simpulkan sedikit bahwa mungkin agak ringan ya jadi memang dan yang perlu juga diketahui apakah ini nyarinya lokal di sekitar pinggangnya atau memang sampai menjalar karena memang mungkin lokal dan sifatnya mungkin masih agak ringan memang sekitar 85% biasanya masih inosiseptif umumnya karena spasme otot tentunya kalau memang mungkin punya aktivitas yang cukup banyak terkait dengan fungsi pinggang misalnya mungkin angkat-angkat berat atau misalnya mungkin pada yang ibu rumah tangga menggendong anak dalam jangka waktu yang lama dan mungkin berat anaknya pun sudah lumayan berat misalnya di atas 10 kilo tentunya bisa mencetuskan resiko nyari pinggang kemudian kalau misalnya nyari tersebut juga bisa hilang dengan istirahat seperti itu mungkin bisa diperhatikan apakah hanya disebabkan oleh pencetus seperti itu kalau memang bisa hilang dengan istirahat mungkin perlu dipertimbangkan misalnya mengurangi aktivitas-aktivitas terkait menyebabkan spasme otot pada pinggang dengan angkat berat menggendong anak dan mungkin juga bisa memperkuat juga area pinggangnya dengan berolahraga seperti itu kemudian apakah sudah perlu untuk ke dokter mungkin terkait juga dari gejalanya tadi apakah memang masih ringan apakah sudah berat lalu yang kedua apakah ini nyari yang menjalar kalau memang sudah sampai ada nyari yang menjalar mungkin sebaiknya sudah disarankan harus ke dokter karena ditakutkan apakah ini ada saraf kejepit seperti itu dan mungkin untuk menentukan apakah kita memerlukan cukup hanya dengan ronsen saja atau sampai perlu MRI mungkin sebaiknya sudah perlu dikonsulkan ke dokter mungkin seperti itu Pak Hilwan terima kasih dokter Anas untuk berikutnya adalah pertanyaan untuk Pak Zulis pertanyaan pertama ini sebenarnya dari orang yang sama untuk itu mungkin kita beri kesempatan yang lain dulu ya kita ke pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan dari apoteker Sri Aulia Akbar dia menanyakan untuk efek analgesiknya antara piropsikam dibandingkan dengan mefenamat mana yang lebih besar saya kira itu Prof ya terima kasih Pak Hilwan terima kasih juga buat penanyaan jadi kalau dibandingkan biasanya yang makin efek ke arah pengambatan COPS 2-nya makin besar itu biasanya yang lebih kuat begitu ya jadi memang kita harus lihat kadang-kadang hampir sama efekasinya tapi ada beberapa yang memang lebih kuat kalau dibandingkan dengan asam efenamat dan piropsikam setahu saya mungkin lebih kuat di piropsikam tapi juga kita harus memperhatikan bahwa efek sampingnya juga akan bisa lebih besar tapi sekali lagi bahwa kadang-kadang penggunaan analgesik atau penggunaan obat pada nyeri itu sangat subjektif dan individual jadi kadang-kadang ada yang untuk satu pasien dia cocok dengan yang ini sementara mungkin yang lain tidak gitu jadi kalau secara umum kayaknya sih lebih setahu saya mungkin lebih berpotensi lebih antiradangnya lebih kuat untuk piropsikam tapi juga harus memperhatikan dari efek samping GI-nya kita bayangkan baik Prof. Julis berikut untuk Dr. Vita pertanyaan ini kembali dari apotekar Kartika Febianti beliau menanyakan monitoring efek samping apa yang menjadi prioritas pada pasien lansia dengan DM dan hipertensi dengan penggunaan terapi metformin, akarbose, glibenclamid, dan amlodipin jadi pada lansia karena efek samping pada lansia itu lebih risikonya lebih besar daripada yang muda mestinya terkait dengan tadi ada tiga tiga obat anti diabetes yang mestinya kalau digunakan bersama-sama itu risiko hipoglikemik akan menjadi lebih tinggi jadi efek samping yang kemungkinan muncul adalah akibat dari hipoglikemik tadi jadi dievaluasi kemudian untuk amlodipin itu adanya bengkak pada kaki ataupun tangan angioedin ibu cukup selanjutnya adalah pertanyaan dari apotekar Waroharya Ningsih beliau bertanya ditujukan kepada Dr. Anas pada pasien DM setahu saya ada yang kehilangan sensasi rasa itu apakah gejala perburukan nyeri neuropati atau manifestasi klinik saraf yang lainnya itu pertanyaan untuk kehilangan sensasi rasa apakah obat peredahan nyeri neurotropik bisa bermanfaat silakan Dr. Anas terima kasih Pak Hilwan terima kasih juga untuk pertanyaannya jadi untuk rasa kebas pada diabetes ini memang tersering merupakan bagian dari komplikasi mikrofaskuler berupa neuropati pada terutama pada kedua kaki nah memang kalau ditanyakan apakah ini merupakan neuropati akibat diabetesnya ya kalau kita melihat dari prevalensi akibat komplikasi yang tersering adalah neuropati sehingga mungkin itu bisa menjadi satu diagnosis bandingnya kita sebut selain dari apakah ada gejala penyerta yang lain misalkan memang hanya kebas pada kedua kaki lalu disertai juga dengan tadi nyeri pinggang yang menjalar ke kaki nah tentunya kita perlu menyingkirkan diagnosis banding yang lain seperti seperti radikulo neuropati bisa juga yang disebabkan karena sarap kejepit tadi di pinggang mungkin alangkah baiknya kita memerlukan anamnesis dulu yang jeli bahwa apakah ini memang murni hanya kebas saja pada kaki misalkan atau memang ada gejala penyerta yang lain dan mungkin lamanya diabetes juga mempengaruhi biasanya untuk diabetes yang sudah lama rata-rata di atas 5 tahun resiko neuropatinya itu bisa sampai mencapai 69% sehingga mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut terkait apakah kebas tersebut merupakan neuropati akibat diabetik ataukah karena yang lain kalau ditanyakan apakah ada penyebab lain serain daripada radikulo neuropati tersebut ya perlu dicari tahu juga apakah pasien ini merupakan pasien diabetes murni atau pasien diabetes dengan punya comorbid lain seperti misalnya pasca stroke atau diabetes dengan tuberculosis karena sering juga kita dapatkan dan obat efek samping dari INH juga berupa neuropati sehingga perlu sekali anamnesis dan pemeriksaan terkait diagnosis tersebut dan untuk ditanyakan saja apakah vitamin neurotropik ini bermanfaat jelas bermanfaat untuk kasus seperti itu terima kasih terima kasih dokter ranas untuk promzulis pertanyaan berikut adalah dari apotekareza diputra beliau menanyakan bagaimana hasil penelitian jika dengan OA ditreatment dengan NSAID bersama glucosamine chondroitin apakah hasilnya sama bagusnya dengan NSAID dengan plus B kompleks baik terima kasih fahilwan atas pertanyaannya kepada apotekareza saya belum pernah membaca secara head to head untuk membandingkan dua teman ini tetapi kalau kita lihat dari segi obatnya saja itu kan obat yang berbeda mekanismenya jadi kalau NSAID dengan glucosamine chondroitin memang sering dipakai untuk OI juga tetapi glucosamine chondroitin disini siflatnya bukan ke arah neuropati jadi sementara kalau vitamin B kompleks ini dia memiliki efek ke arah neuropatik painnya mungkin akan lebih cocok jika OE itu adalah OE yang sudah mixed pain jadi karena mungkin bisa ditambahkan dokter mana sih ya jadi karena OE itu kalau dari awal mungkin belum sampai tidak selalu apa namanya masuk ke dalam mixed pain karena mungkin dari awal mungkin belum sampai melibatkan neuropati belum sampai melibatkan neuropati jadi lebih kepada nociceptive saja kalau nociceptive saja maka mungkin akan cukup dengan menggunakan insight misalnya dengan glucosamine chondroitin yang itu juga walaupun mild efeknya tapi mungkin bisa membantu jika dikombinasikan tapi kalau sudah masuk ke mixed pain yang sudah melibatkan juga ada neuropati maka mungkin akan lebih baik menggunakan kombinasi dengan vitamin neurotropik begitu kalau menurut pencaya terima kasih Prof. Zulis Dr. Anas mau ditambahkan ya betul tadi juga dari Prof. Zulis saya mungkin sedikit menambahkan ya Prof jadi karena memang mungkin mengapa osteoartritis ini biasanya memang awalnya nociceptive karena dari mungkin patofisiologinya sendiri bahwa itu terjadi proses akibat adanya pengapuran itu jadi bergesekan terus antara bagian atas tulang atas dengan bagian bawah di daerah lutut sehingga itu terjadi inflamasi yang terus menerus misalnya dan mungkin pada kesehatan seperti ini memang awalnya adalah nociceptive nyerinya tipenya tapi memang lama-lama menjadi mixed pain karena juga akibat central sensitization jadi akibat nyerinya itu lama-lama bersifat kronik karena proses penyakit OA ini post-proses yang sifatnya degeneratif dan biasanya akan kronik karena lama-kelama dia memberat OA ini mungkin seperti itu jadi mungkin ada sensitisasi sentral juga yang juga berperan di sini akibat nyeri kronik yang mungkin tidak teratasi dengan baik seperti itu baik terima kasih kepada dokter anas berikutnya ada pertanyaan dari sejawat kita apotekar suci yang ditujukan kepada ibu dokter vita ibu dokter vita pertanyaannya adalah apabila pasien ada riwayat hipertensi obat pilihan yang tepat selain natrium biclovenak merendahkan nyeri ini apa silakan terima kasih pertanyaannya sangat bagus jadi pada pasien lansia tadi apabila memang drug oceus untuk nyeri memang yang paling aman itu sebenarnya adalah parasitamol namun apabila dengan parasitamol kejalannya masih ada bisa diantara diantara jeda penggunaan obat itu bisa ditambahkan seperti contohnya adalah natrium diclovenak tetapi yang topikal karena kalau topikal otomatis adverse effect menjadi lebih berkurang demikian juga ada yang menyarankan penggunaan seperti tramadol untuk mengatasi nyeri in between begitu mungkin dari dokter bisa menambahkan terkait dengan itu kemudian yang penting adalah bahwa biasanya kalau NSID pada beberapa obat anti hipertensi terutama HCT ini memang berinteraksi dan mengurangi efek penurunan tekanan darah dari HCT beberapa NSID ini terutama juga pada pasien lansia dengan penyakit jantung ini menyebabkan eksaservasi daripada penyakit jantung jadi mungkin perlu hati-hati atau monitoring terhadap penggunaan penyakit jantung pada lansia terutama dengan komor kita terima kasih dokter dokter Anas ada yang ingin ditambahkan ya sebenarnya sih untuk hipertensinya sendiri mungkin bukan menjadi suatu halangan bahwa tidak boleh diberikan natrium diclovena mungkin lebih perlu kita juga pastikan bahwa sebenarnya painnya sendiri yang mungkin bisa meningkatkan dari tekanan darahnya bukan dari natrium diclovenak nya sendiri yang nanti akan meningkatkan hipertensi jadi mungkin kalau ditanyakan apakah akan berhubungan dengan meningkatkan tensi tahu saya tidak berhubungan tapi justru yang lebih berhubungan adalah si painnya tersebut apakah sudah tertangani dengan baik sehingga sudah menjadi ringan atau tidak nyeri dan yang kedua sebenarnya lebih ke arah efek samping yang lain yang lebih kita harus pikirkan itu mungkin ke lambung misalkan dibandingkan ketensi seperti itu baik terima kasih berikut ada lagi pertanyaan yang ditujukan ke dokter Anas ini pertanyaan disampaikan oleh ibu apotekar Inas Karimah beliau menanyakan apakah ada hubungan antara injeksi anestesis final dengan nyari punggung karena semenjak tindakan operasi dengan anestesis final punggung di daerah yang diinjeksi jadi sering sakit ketika dipegang pun sakit apalagi setelah posisi ruku atau merundu apakah ini termasuk LBP ini pertanyaan baik kalau terima kasih kepada Pak Hilwan dan kepada sejauh apotekar Imas atas pertanyaannya jadi mungkin perlu ada dua hal mungkin yang perlu kita pastikan dahulu bahwa memang untuk memastikan apakah ini LBP atau tidak tadi ya harus dipastikan lokasi nyarinya apakah lokasi nyarinya tadi itu meliputi daerah dari bawah IGA terbawah sampai ke daerah tulang ekor kalau memang daerahnya dari daerah sana ya memang berarti termasuk dari nyari punggung bawah atau low back pain itu jadi berdasarkan lokasi lalu yang kedua apakah efek anestesi spinal itu menyebabkan low back pain sebenarnya kalau berdasarkan penelitian tidak ada yang berhubungan langsung bahwa anestesi spinal ini menyebabkan low back pain apalagi mungkin sudah lama jadi mungkin efek samping biasanya kalau untuk yang anestesi spinal mungkin perlu dilihat apakah nyarinya itu kalau bersifat akut mungkin ada radang sedikit di sekitar lokasi anestesi spinalnya penusukan kalau misalnya tidak ada radang dan memang biasanya bersifat akut nah biasanya kalau memang ini terjadinya sudah lama berarti kemungkinan besar bukan berhubungan dari operasi tersebut perlu dipastikan lagi mungkin perlu didiagnosis lanjutkan apakah ini ada low back pain yang mungkin terkait dari aktivitas terkait dari mungkin obesitas jadi juga jangan dilupakan bahwa orang yang gemuk biasanya resiko low back pain lebih besar daripada orang yang mungkin kurus biasanya namun juga dipastikan perlu diagnosis lanjutan seperti MRI mungkin lebih baik untuk memastikan bahwa tidak ada kelainan dari struktural di daerah nyeri tersebut terima kasih Terima kasih.